Yang pertama adalah jawabannya itu sarang koruptor. Apakah mereka pernah tersandung kasus korupsi kah? Ataupun pernah tersandung kasus pelecehan seksual kah? Itu harus kita bedah terlebih dahulu. Dengan tunjukkan bahwasannya mereka bukan hanya sebagai calon yang dipasang sebagai tanda kutip boneka. Ada putusan Mahkamah Konstitusi 69 yang mana memperbolehkan kampanye untuk datang ke kampus. Jadi hari ini saya menantang kepada seluruh bakal calon geberun atau calon geberun untuk datang ke kampus dan adu gagasan. Harapan kawan-kawan mahasiswa ya, etika yang paling penting. Semua peserta pemilu itu, peserta pekerjaan itu harus punya etika. Dengan visi-visi itu kan harus sesuai dengan RPJMB dan RPJMD. Kita wujudkan jabar anteng, jabar aman, netral ya, tenang, berkualitas, tetap kritis, tetapi tidak anarkis. RRI Bandung mempersembahkan pergelaran Pilkada 2024 Dari Jawa Barat untuk Indonesia Dari Jawa Barat untuk Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sampu rasun. Amin. Di hari raya makan ketupat. Ya, bagus. Ketupat sehat tanpa perasa. Selamat datang di Dialog Pilkada 2024 Dari Jawa Barat untuk Indonesia. Ya, karena mau tidak mau, suka tidak suka, 2024 ini adalah tahunnya politik. Setelah bulan Februari kemarin kita menghadapi pemilu 2024, kemudian kita bersiap di bulan November nanti ada Pilkada Serentak. Menariknya, ternyata drama Pilkada tidak kalah seru dari dramanya Pilpres. Setuju? Setuju? Tapi Jawa Barat termasuk yang menghadapi drama tersebut karena di tiga hari tahapan pendaftaran di hari ketiga Bu Umi dan kawan-kawan di KPU Jawa Barat termasuk yang lembur sampai jam 12 malam karena kita masih menantikan keputusan dari PDI Perjuangan yang kala itu belum mengproklamirkan kandidat ataupun juga kadernya. Karena sempat berubah-rubah namanya ya, tapi akhirnya bakal paslon di Pilkada Jawa Barat sudah ada empat bakal paslon dan kita tidak akan bicara soal siapa namanya atau siapa sosoknya. Yang jelas yang kita akan bicarakan di sini adalah kriteria seperti apa sih yang dibutuhkan warga Jawa Barat dengan keresahan-keresahan yang kita hadapi dan PR-PR besar yang masih dihadapi juga oleh Jawa Barat. Maka kita akan perbincangan di sini dan saya akan langsung memperkenalkan para narasumber yang akan berbincang bersama kita di pergelaran Pilkada 2024. Yang pertama selamat pagi untuk Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat, Umi Wahyuni. Bu Umi tidak sendiri duduk juga satu meja, ada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Dr. Ika Mardiah MSI. Wilu Jeng Enjing, Wika Damang. Alhamdulillah. Yang ketiga, kita tentunya akan minta pandangan politik beliau termasuk langganan di RRI Bandung dan selalu siap siaga ketika dimintai siaran. Adalah pengamat politik dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Dr. Mahi M. Hikmat MSI. Ada tiga pemuda yang merupakan Ketua BEM yang mengelilingi para narasumber tiga yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama adalah Presiden KMITB 2023-2024, Yogi Syahputra. Kang Yogi duduk satu meja juga dengan Ketua BEM Fakultas Hukum UNPAD, Mohamad Rashid Gumilar. Dan yang terakhir ada Presma BEM Sanggabwana 2023, Hafiz Huda Nulhaq. Halo Kang Hafiz. Oke, biar lebih semangat sebelum kita mulai obrolan kita pagi hari ini, boleh berkenan Bapak Ibu, teman-teman semuanya berdiri, berdiri, berdiri. Boleh berkenan berdiri dulu, berdiri dulu. Semuanya boleh berdiri dulu, yuk, 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 yuk kita berdiri dulu ya. Mengingat bulan September ini adalah ulang tahunnya RRI Bapak Ibu, yang juga ke-79 tahun. Jadi kita minta semangatnya untuk mengucap RRI, sekali di udara, Pak Mahin yang paling hafal ya. Sekali di udara, tetap di udara. Kalau saya bilang pergelaran Pilkada 2024 dari Jawa Barat untuk Indonesia. Siap? Siap? Masa pagi-pagi udah loyo? Siap? Siap. Oke, tim konten kreator siap mengambil video juga ya. Satu, dua, tiga. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pergelaran Pilkada 2024 dari Jawa Barat, Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Mangga, silahkan duduk kembali. Langsung aja kali ya pertanyaan pertama saya untuk penyelenggara dulu ya. Mohon maaf Bapak Ibu dan teman-teman untuk Bu Umi dari KPU Jawa Barat. Tahapan demi tahapan tentu saja sudah dilalui dan dilakukan oleh KPU Jawa Barat. Ini tinggal menunggu di kurang lebih dua bulan lagi saja proses pemungutan suara di 27 November nanti. Di bulan ini Bu Umi nampaknya teman-teman mahasiswa juga cukup menanti-nanti kapan pelaksanaan atau tahapan kampanye untuk mengetahui begitu ya program dan gagasan yang akan disampaikan oleh para paslon. Jadi di bulan ini tahapan apa yang sedang fokus dilakukan oleh KPU Jawa Barat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampu Rasun. Rampet. Yang saya hormati Ibu Kadis, Ibu Ika yang selalu energi memberikan aura positif ini. Kamahi senior kalau di penyelenggara karena duluan beliau gitu ya. Serta dari dua rekan-rekan mahasiswa BEM yang hadir pada kesempatan kali ini. Serta seluruh jajaran dari RRI yang sudah luar biasa membuat acara pagi-pagi. Jadi euforia tadi malam sepak bola, nyampe nih ke sini paginya gitu ya. Lanjut ya euforia. Hari ini 81 hari lagi teh, kita akan melaksanakan pilkada serentak nasional pertama. Hari ini KPRI menggunakan istilah pilkada serentak nasional pertama. Karena baru hari ini kita akan melaksanakan pilkada itu secara serentak. Bersamaan waktunya dan seluruh kabupaten, kota dan provinsi di Indonesia. Jawa Barat adalah provinsi terbesar jumlah pemilihnya. Sudah tidak ada lagi provinsi yang jumlah pemilihnya paling besar dibandingkan Jawa Barat. Kita kemarin di dalam DPS menetapkan hampir 36 juta. Tersebar di 27 kabupaten, kota, 627 kecamatan, 5957 desa dan kelurahan. Kita punya hampir 74 ribu TPS hari ini. Ini jumlah yang paling besar gitu ya. Dan hari ini kalau sesuai dengan PKPU 2 tahun 2024 terkait dengan program dan jadwal, adalah tahapan untuk perbaikan verifikasi administrasi. Hari ini? Sampai tanggal 8. Kalau mungkin kemarin, pada tanggal 27 sampai tanggal 29, KPU Provinsi Jawa Barat menerima pendaftaran bakal pasangan calon. Kemarin kita lihat, di detik-detik terakhir, memang kemarin banyak teman-teman yang bertanya, kenapa KPU kok sampai menerima sampai larut malam? Karena memang secara regulasi, di hari ketiga kita itu harus membuka sampai pukul 23.59. Dua pasangan terakhir, yang ketiga dan keempat itu hadirnya memang di jam habis maghrib ya, sekitar habis sisa malahan habis sisa, satu sama pukul 23.00, sekian saya lupa, sebelum jam 23.59. Jadi kami harus menerima. Dan akhirnya sampai kemarin, kita belum menetapkan. Menetapkan itu nanti di tanggal 22 September. Dilanjut lagi, nanti pada tanggal 23 September sampai tanggal 23 November ini adalah masa kampanye. Setelah kita nanti melakukan pengundian nomor urut pada tanggal 23 September 2024. Satu hari selepas penetapan oleh KPU. Mengingat di sini kan banyaknya teman-teman mahasiswa yang mungkin banyak juga dari luar kota ya, Bu Umi ya. Gimana untuk mengurus hal-hal tersebut, supaya tetap bisa memilih gubernurnya mungkin ya, karena kita tidak bicara pilpres ya, gak bisa berarti lintas provinsi ya Bu ya, warga lintas provinsi. Karena kita pilih gubernur, wali kota maupun bupati. Gimana nih kalau ada teman-teman warga Jatinangor, deket ya Jatinangor yang bisa pulang ya, atau mungkin lebih jauh dari itu untuk bisa mengurus hak suaranya supaya bisa di Bandung aja, karena ngampusnya di Bandung. Betul, hari ini kita harus pastikan sampai nanti tanggal 22 September, selain nanti itu tahapan penetapan untuk calon, itu adalah penetapan untuk DPT. DPT itu di cut off, tetapi terkait dengan ketika misalnya hari ini kita belum terdaftar itu masih diperbolehkan. Kenapa KPU harus melakukan cut off dari DPT? Karena kita harus persiapkan logistik. Kita harus tahu jumlahnya berapa pemilih di Jawa Barat. Dan kami juga harus memberikan informasi kepada peserta pilkada, karena beliau nanti akan mempersiapkan berapa saksi di dalam TPS. Makanya kami harus meng-cut off DPT pada tanggal nanti 22 September 2024, berbarengan dengan penetapan calon, calon yang akan melakukan kontestasi. Nah bagaimana teman-teman kalau yang belum terdaftar? Hari ini kami KPU selalu berbicara, mari menjadi pemilih yang cerdas dan aktif. Hari memastikan untuk terdaftar tidak sih kita dulu, itu dulu. Nanti kalau permasalah misalnya hari ini ternyata pada hari H ada di Jatinangor, tetapi ingin melakukan pemilihan, artinya ketika di Jatinangor, beliau sekolah di Bandung, dia hanya punya satu. Dia hanya mengikuti untuk pelgupnya saja. Bu, satu lagi deh sebelum beralih ke Bu Ika dulu. Di minggu ini juga ada pelantikan ya, anggota Dewan terpilih, DPRD Provinsi Jawa Barat yang mencuri perhatian, kemudian disebut juga drama-dramanya. Kok ada tiba-tiba adiknya artis dilantik, benar nggak? Mungkin bisa klarifikasi KPU deh. Iya, itu rame banget ya. Ini dua hal yang berbeda. Pertama, pada saat prosesi pelantikan, itu ranahnya sudah dari teman-teman dari Sekretariatan Dewan. Bukan ranahnya KPU. Ketika banyak hari ini bertanya, teman-teman ataupun masyarakat bertanya terkait dengan adiknya artis itu, kami harus menceritakan. KPU itu kemarin melakukan, sudah menerbitkan SK17 terkait dengan calon terpilih. Tetapi pada tanggal 12 September kemarin, ada surat dari DPW PAN yang meminta meneruskan atas pengunduran diri, permohonan pengunduran diri. Nah, kami harus memproses. Pada tanggal 15, cara regulasi, yuknisnya kami harus melakukan itu. Pada tanggal 15, kami melakukan proses klarifikasi. Hadir juga di situ pada saat itu yang bersangkutan untuk melakukan pengunduran diri dan juga didampingi dari partai politik. Baik. Jadi, setelah itu kami harus melakukan penetapan kembali. Siapa yang ditetapkan? Itu adalah yang nomor selanjutnya. Jadi, sah secara prosedur itu memang benar dan sudah diurus proseduralnya. Kita ke Bu Ika. Bu Ika, Jabar punya program Bilkada Anteng ya. Aman, netral, tenang. Sementara di suhu Bilkada, tadi yang saya bilang bahwa ini tidak kalah menarik, tidak kalah bahkan lebih panas dari Pilpres gitu ya. Bagaimana Diskom Info memastikan bahwa masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak baik dan bisa menggaduhkan, mengganggu program Anteng itu. Ya, terima kasih. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampu Rasun. Rampes. Peranara Sumber dan juga yang hadir di sini, teman-teman, mahasiswa. Jabar Anteng ini dideklarasikan pada 18 November 2023 yang lalu untuk menghadapi perangkaian pemilu ya, Pilpres, Pileg, dan juga tentunya Pilkada. Untuk Pilkada ini, ya ini Pilkada serentak pertama di Indonesia, tentunya harus kita refresh lagi gitu ya. Yang dimaksud Anteng itu aman, netral, tenang. Aman tentunya kondisi seluruh Jawa Barat, aman. Dijamin oleh tentunya para institusi yang memang bertanggung jawab ya, TNI, Polri. Kemudian netral adalah ASN-nya, harus netral. Kemudian tenang tentunya juga situasinya tenang gitu ya. Dan tentunya kalau terpengaruh pasti terpengaruh gitu ya. Tetapi tentunya bagaimana kami mengedukasi ya, memberikan edukasi kepada warga tentunya melalui berita, kemudian juga melalui akun-akun di media sosial ya, berita resmi, kemudian juga memanfaatkan radio dan juga televisi untuk mengedukasi warga, agar tentunya berpartisipasi aktif dalam Pilkada serentak ini. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua, Ibu Umi ya, misalnya ya mencari kalau dia memang sudah terdaftar. Kemudian tentunya juga aktif, siapa sih calon ini gitu ya, mengetahui juga latar belakangnya, kemudian juga tentunya menentukan pilihannya. Yang tentunya harus kita jaga adalah juga partisipasi yang tetap tinggi dan tentunya juga kepercayaan ya, percaya kepada penyenggara pemilu gitu ya. Dan juga tentunya kepada proses-proses politik di kita gitu. Sejauh ini pergerakan berita online atau media sosial di tengah drama Pilkada berlangsung seperti apa Bu Ika? Masih dikatakan anteng juga tidak? Kalau berita untuk hoax misalnya ya, menghadapi Pilkada serentak ini belum muncul ya. Biasanya mungkin nanti setelah mulai kampanye mungkin ya. Tetapi kami sudah juga mencatat waktu Pilpres ya, dari tahapan dari Januari, kami mencatatnya dari Januari 2023 sampai Mei 2024 ada 218 berita hoax. Masih relatif sedikit berarti ya Bu ya? Sebenarnya yang apa ya, jadi karena kami gini, untuk hoax ini kami mereplikasi juga di kabupaten kota. Sehingga tidak semuanya harus oleh unit jabar sapu bersih ya, sabar hoax itu. Sapu bersih hoax di provinsi. Kami sudah mereplikasi unit-unit ini di 27 kabupaten kota. Sehingga kabupaten kota bisa langsung juga menangani, mengklarifikasi isu hoax di masyarakat ya. Sehingga memang yang masuk atau diklarifikasi oleh pemerintah provinsi Jawa Barat semakin menurun ya. Meskipun secara nasional catatan dari Kementerian Kominfo tetap atau tinggi meningkat. Tetapi ini yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi Jawa Barat. Jadi dari 218 hoax isu politik ya, 168 diantaranya isu pemilu 2024. Oh yang kemarin. Nah menjelang pilkada sertak ini belum muncul. Oh belum muncul, biasanya nanti trennya naik di masa kampanye ya. Sebelum kita jeda, kita ke Pak Mahi dulu. Sebelum kita jeda pertama Pak Mahi, kalau melihat karakteristik warga Jawa Barat, sebetulnya pandangan Pak Mahi, ini si para calon nantinya ya meskipun belum ditetapkan, harus menawarkan apa untuk mengambil hati masyarakat Jawa Barat, melihat karakteristik yang ada. Ya kita tahu bahwa, Bismillahirrahmanirrahim, bahwa kita tahu bahwa Jawa Barat ini adalah provinsi yang sedang membangun diri untuk menjadi provinsi termaju ya. Ya terutama provinsi terdekat yang di buku kota. Tentu semua calon yang empat ini juga harus menawarkan itu. Lebih dari calon di provinsi lain. Tadi sudah digambarkan secara pendudukan Jawa Barat terbesar ya. 17 persen penduduk Indonesia itu ada di Jawa Barat. 49,8 jutaan di Jawa Barat. Kemudian kecerdasan-kecerdasan di Jawa Barat. Jadi sekarang ini sedang ujian ya, ujian bagi masyarakat Jawa Barat. Dan kita bisa menonton nanti empat calon itu seperti apa yang disajikannya. Tentu kalau kita melihat pragmatisnya politik kekinian, kita tidak hanya berhenti di visi-visi ya, tapi juga di track record. Nah itu menjadi penting. Dan ini menjadi catatan penting bagi kita. Dan kita melihat memang drama, kalau dalam kajian kami kan di komunikasi politik ada kajian teori dramaturgi ya. Jadi hal-hal yang biasa saja bahwa politikus itu biasa berdrama ya. Bukan politikus kalau tidak berdrama ya, karena ada teori dramaturgi ya. Jadi kalau dramanya menguap seperti ini, biasa saja. Tetapi yang kita sorti, kita masyarakat Jawa Barat sedang diuji bagaimana kecerdasannya untuk menilai bahwa demokrasi ini kita sudah benar atau tidak ya. Kalau kita masih autokrasi ya, karena ternyata penentuan calon masih di level pusat, pimpinan pusat, DPP ya. DPD ternyata tidak punya aksabilitas yang sangat tinggi. Itu harus menjadi catatan besar. Tetapi tentu sebagai warga Jawa Barat, kita berharap besar dari empat calon ini ada yang terbaik. Nah, disitulah kita sebagai warga Jawa Barat. Karena sebetulnya bukan calon yang menentukan ya, tapi rakyat Jawa Barat yang menentukan. Tapi menurut Bapak, proporsi empat bakal calon gimana? Oke nggak? Ya kalau melihat proporsi secara kuantitatif kan kita jelas ya, ada calon yang sangat dominan, didukung dengan partai yang besar, 51 persen ya. Kalau kita sebutkan ya, karena belum punya nomor ya, saya tidak sebutkan. Tapi kan belum tentu jaminan menang. Ya, tetapi berdasarkan catatan politik, selalu saja memang dukungan partai besar itu menjadi kontribusi besar bagi suara yang besar. ya, 51 persen. Yang lainnya hanya 12 persen, yang 11 persen ada 25 persen. Di luar soal dukungan partai, soal kredibilitas maupun juga elektabilitas dan juga track record, oke nggak? Kalau kita melihat berbagai surpay yang muncul ya, berbagai surpay yang muncul sudah jelas ya, ada satu pasangan yang sangat dominan. Karena pasangan, terutama dua pasangan terakhir, bahkan tiga pasangan terakhir itu kan tidak digadang-gadang sejak awal ya. Ya, namanya bersiliwuran kesana kemari kan ya. Dan tiba-tibanya di luar dugaan. Bahkan jangkauan kita KPU saja tidak menduga ya. Tidak menduga muncul calon itu ya. Terterah. Ini surpay dari sisi lain, tetapi tentu menjadi catatan besar bagi kita untuk menganalisisnya sebagai warga, mana sebetulnya yang terbaik. Tadi track record menjadi sangat penting ya dalam catatan ini. Selain tentu ke depan, karena masanya kan sangat sempit. Ya, sementara kan penilaian warga yang cerda situ tidak hanya sempit masa ini ya, beberapa bulan, tetapi kebelakang kan menjadi investasi politik yang penting kan ya. Ada sebagian calon yang saya lihat sudah berinvest sejak lama. Ya, di Jawa Barat. Dan itu menjadi sangat berharga bagi suara-suara ke depan. Baik. Nanti kita minta suara langsung dari teman-teman mahasiswa dalam hal ini para ketua BEM. Kalau dipandangkan anak-anak genzi seperti apa sih, sosok kriteria favorit mereka sesuai dengan keresahan yang dibawa oleh masing-masing teman-teman ini. berangkat dari berbagai fakultas jurusan gitu dan latar belakang pastinya juga punya visi-misinya sendiri menentukan kriteria calon pemimpin ideal versinya mereka. Tapi kita jadah dulu ya Pak, Bu, teman-teman. Oke, ini dia Asmara Loka. Halo, selamat pagi warga Jawa Barat dan pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1, Pro 2, dan Pro 4. Oke, sedang banget ya. Hari ini kita bisa tampil lagi di RRI gitu ya. Karena kita sempat tampil juga waktu itu. Tepat jadi juara juga Alhamdulillah waktu itu di Festival Pajar Nusantaranya Radio Republik Indonesia. Jadi kita bakal bawain beberapa lagu juga. Jadi... Selamat liga. 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 Seperti cahaya Seperti di pulang Seperti di pulang Nanti cipai, tak akan jaringmu Kau akan melepaskan dirimu, oh cintamu Teruslah kau berkemi di dalammu, hatiku Oh, yeah Teruslah kau berkembang Teruslah kau berkembang RRI Bandung untuk kita ngobrol Kenapa Kang? Sepenting apa obrolan pagi hari ini Dan apa yang paling ingin disuarakan Kalau kita udah bahas pemimpin ideal versinya Gensi Oke, sebelumnya terima kasih Kak Vera Untuk undangannya ya Kalau udah RRI dan Kak Vera yang mengundang Rasanya sangat berat lah Untuk bisa menolak Aduh, aduh, aduh Bisa aja Nomor HP masih yang lama kan? Gimana, gimana Kang Yogi? Oke, ya Pertama-tama Saya harus mengatakan bahwasannya Pilkada 2024 ini dapat dikatakan Benar sudah cukup rusak Kak Vera Uh, mengapa? Karena semenjak awal kita banyak disajikan oleh Drama-drama Dinamika-dinamika Mulai dari kemarin ada putusan MA di awal Lalu juga adanya putusan MK Lalu juga adanya RUU Pilkada Sampai mahasiswa kemudian melakukan Demonstrasi besar-besaran Termasuk ITB? Termasuk ITB Hingga pada akhirnya pun Batas result diturunkan Dan pada akhirnya Banyak pasangan-pasangan calon Yang baru mendaftarkan di Last minute Pendaftaran kemarin Dan ini pastinya menimbulkan Banyak sekali dampak Ini bukan hanya kemudian Menimbulkan dampak Bahwasannya semakin banyak calon Yang mendaftar dan lain sebagainya Tapi kemudian ini juga Menimbulkan dampak kepada kami Teman-teman muda Bahwasannya Saya rasa Masih banyak anak-anak muda Yang disini tuh cukup bingung Dan mungkin belum cukup mengenal juga Sebenarnya siapa-siapa aja sih Toko-toko yang akan maju Di Pilkada kemarin Karena kan dengan adanya Penurunan batas result ini Itu kemudian menimbulkan Opsi-opsi yang banyak Yang barangkali sebelumnya juga Mereka ini tuh belum ada Nama yang sudah cukup Dipublikasikan Kepada teman-teman Anak muda dan lain sebagainya Jadi dengan kondisi Bahwasannya anak-anak muda Disini dapat dikatakan Kita sudah sangat minim Kepercayaan Dari masyarakat Saya rasa Yang bisa dilakukan oleh Para calon-calon yang nantinya Akan maju ini Adalah bagaimana Cara mereka untuk bisa Mengambil hati anak-anak muda Bagaimana Bagaimana kemudian mereka Bisa mengambil Kepercayaan dan lain sebagainya Caranya seperti apa Ya dengan tunjukkan Kapabilitasnya Kak Vera Dengan tunjukkan Bahwasannya mereka Bukan hanya sebagai Calon yang dipasang Sebagai tanda kutip boneka Sebagai calon yang kemudian Dipasangkan Karena memang disini Partainya ada gengsi Kalau mereka gak mengajukan calon Tapi mereka juga bisa Melaksanakan bagaimana Ide-ide mereka Gagasan-gagasan mereka Buktikan kapabilitas dari mereka Sebagai seorang Teknokrat Yang pada akhirnya Bisa secara Realisis menyelesaikan Permasalahan yang ada di Jawa Barat Jadi satu sisi bagus Karena putusan MK Akhirnya diindahkan Tapi sisi lain Karena ini dadakan di last minute Akhirnya kita banyak Tidak mengenal Bakal calon yang kemarin maju Tapi ada waktu dua bulan Kurang cukup nanti Untuk mengenal mereka Dibandingkan dengan Pilkada-pilkada sebelumnya Dengan dinamika yang berlangsung Saat ini Apalagi kemarin juga Kalau kita baru saja Melaksanakan pemilu 2024 Saya rasa dua bulan ini Waktu yang sangat tidak ideal Untuk bisa melaksanakan Pilkada 2024 Wah Gimana pandangan FH Unpad dulu Kang Rashid Kang Rashid termasuk Yang setengah jam Mau berangkat Unjuk rasa kemarin On air dulu kita ya Kang Dan artinya Teman-teman Unpad FH Unpad khususnya juga Yang turut menyuarakan Bagaimana kemudian Harusnya putusan MK kemarin Diindahkan Dan akhirnya diindahkan Artinya PKPU yang sekarang Merujuk pada putusan MK yang kemarin Gimana Kang Apa dampak yang paling terasa Dari diindahkannya putusan MK kemarin Sudah sesuai harapankah? Ya tentu kalau bicara soal Sesuai harapan Terkait dengan hukum Yang akhirnya diputuskan Dalam putusan 60 Dan putusan 70 ya Akhirnya putusan 60 Menurunkan Disesuaikan bahasanya Bu ya Disesuaikan terkait dengan Threshold Apa namanya Terkait dengan Jumlah kursi masing-masing Atau mungkin jumlah dari Pembelinya masing-masing Tapi intinya adalah Kami melihat Dari sudut pandang kami Ketika kami turun aksi ke Jakarta Menuntut adanya Pengimplementasian Dari putusan 60 Dan juga putusan 70 Kami masih belum Akhirnya ketika memang Itu diimplementasikan Dan akhirnya Bung Dasko pada saat itu Mengeluarkan satu statement Untuk akan Mengimplementasikan putusan MK itu Dan tidak akan Memberikan satu perubahan-perubahan Tertentu dalam RUU Pilkada Secara politik Secara hukum Kami melihat ada implementasinya Tapi kalau bicara soal hukum Tentu itu gak Cuma sekedar Aturan tertulis di atas kertas Kami melihat Dalam implementasi politik segala macam Preferensi yang disajikan oleh Elit-elit politik Masih berkutat kepada Tadi apa yang disampaikan Oleh pembicara sebelumnya Yakni Terpusat oleh Elit-elit Atau aktor-aktor pusat tadi Walaupun memang Akhirnya preferensi yang diberikan Oleh putusan 60 ini Memberikan calon yang lebih banyak Tapi yang seperti Tadi katakan oleh Bung Yogi Kami melihat Ya tetap saja gitu loh Kami tetap saja Melihat calon-calon ini Asing di mata kami Di mata mahasiswa Khususnya mungkin Di teman-teman Jawa Barat Mungkin teman-teman on pad Dan teman-teman yang lain Melihat bahwa Memang calon-calon ini adalah Calon-calon yang memang Secara politis Masih dipegang oleh Partai politik Jadi itu pertanyaan terbesar kami Mereka mencalonkan diri Emang atas dasar Keinginan rakyat Dorongan rakyat Untuk mereka bisa Mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat Atau memang karena Keinginan atau mungkin Permintaan-permintaan Elit politik gitu Ini yang menjadi masih Apa namanya Masih mengganjal di hati kami Ketika memang ada putusan 60 diimplementasikan Tapi apapun itu Latar belakangnya kan Sekarang sudah Mau tidak mau kita menerima Bakal calon yang sudah daftar Yang seperti apa yang ideal Untuk warga Jawa Barat Khususnya mahasiswa Iya Kalau kami Dari teman-teman Mahasiswa hukum Percaya Bahwa Aturan Yang tertulis di atas kertas Walaupun kita mengenal Putusan MK itu Sifatnya final dan mengikat Tapi tentunya Perlu ada evaluasi ke depan Tentunya perlu ada satu Apa namanya Evaluasi-evaluasi Dari putusan Atau implementasi Dari putusan tersebut Bukankah MK-nya yang akan dievaluasi Kalau MK-nya jelas Perlu kita evaluasi Karena ada masa periodiknya Karena orang juga Tapi yang jelas Putusan-putusan ini pun Perlu kita evaluasi ke depan Jadi tidak Serta-merta Ketika kita mengatakan itu Final dan mengikat Secara kajian Akademik Itu tidak kita kaji juga Hal-hal demikian Yang kita melihat Dalam implementasi sekarang Itu Masih banyak Nuansa politik Elit Yang akhirnya Mempengaruhi Bagaimana Menempatkan Preferensi-preferensi Pemilih di Jawa Barat itu sendiri Jadi kalau bagi saya sendiri Adalah yang ideal Tentunya adalah Mereka-mereka yang memang Bisa mencalonkan diri Atas dasar Keresahan masyarakat Aspirasi Bukan atas dasar Keresahan partai politik Kalau bagi kami begitu Walaupun memang secara Realitas politiknya ya Pak Walaupun realitas politiknya Partai politik memegang Apa namanya Menjadi aktor utama lah Menjadi aktor utama Dalam hal pencalonan ini Dengan penurunan Preshold Harusnya kan Bisa begitu ya Cuma karena Waktu yang mepet kali ya Betul Akhirnya juga Kita terbatas juga Oke Susah emang kalau nanya Sama ketua BM ya Nanyanya Apa kriteria ideal Tetap yang dibahas Drama pilkada Tapi memang Itulah yang terjadi Fakta yang terjadi di Indonesia Sama saya tanya ke Kak Hafiz deh Dari Presma USB Sanggabuana Punya kriteria sendiri Harus yang begini Begini-begini Keresahan yang paling dirasakan Apa sih sama teman-teman mahasiswa Keresahan yang paling Terutama di Jawa Barat ya Karena kita berbicara tentang Jawa Barat Yang pertama adalah Jawa Barat itu Sarang koruptor Yang katanya Kita ini berada Ataupun memiliki Sekitar 557 perguruan tinggi Dengan salah satu provinsi Paling banyak Perguruan tingginya Tapi di sisi lain Koruptor paling banyak juga Sehingga Ini tuh tidak Apa ya Adanya perguruan tinggi Yang banyak di Jawa Barat itu Tidak menjadi simbol Pendidikan yang tinggi Harusnya kan Banyaknya perguruan tinggi di Jawa Barat itu Memberikan simbol lah Oh disini pendidikannya tinggi Sehingga Korupsinya Mengurang lah setidaknya gitu Ataupun sampah-sampahnya Terorganisir dan lain-lain Tapi di sisi lain Ini tuh sebuah hal yang Sangat kontradiktif Di sisi lainnya Itunya naik Di sisi lain ini ya Terut Dan Ya pada hal-hal yang Merugikan masyarakat Salah satunya yaitu Jodi online ya Yang membuat Malu sekali Masyarakat Jawa Barat Ataupun selagi selaku mahasiswa Ataupun akademisi Seharusnya malu Dimana masyarakat paling Ya yang tadi Patokannya perguruan tinggi Paling banyak Tapi masyarakatnya Sekitar 500 ribu 500 ribu masyarakat Jawa Barat lebih Itu tuh adalah Pemain Jodi online Bu Ika langsung Langsung ngangguk-ngangguk Ya itu Seharusnya malu ya Seharusnya kita tuh malu gitu Saya pun malu Jadi Ya jadi Pemimpin yang kedepan Harusnya yang seperti apa Pemimpin yang kedepan itu Harusnya pekat terhadap Masalah Masalah-masalah yang ada di masyarakat Di tingkatan grassroot Bukan hanya di tingkatan elite Saja gitu Bukan hanya pada tatanan kebijakan Ataupun tatanan yang Sifatnya Di elite Tapi pada tatanan grassroot gitu Seperti itu menurut saya Pak Mahi Ada komentar dari apa yang disampaikan Mahasiswa-mahasiswa Bapak Saya yakin ini ya Anak-anak Bapak sendiri Ini luar biasa ya Mahasiswa kita Kita optimis sebetulnya Pilkada akan bagus Kalau kecerdasannya seperti ini Karena tadi saya sampaikan Bahwa desain Pilkada kita Pertama ada Pilkada serentak pertama Yang pertama itu kan harus bagus Ya Kedua ternyata di Pilkada pertama Banyak drama Artinya kalau mencermati drama Karena drama itu harus orang yang cerdas Cerdas pertama Kecerdasan Bahwa memang Kita masih beranjak pada Apa Pemilu yang Yang prosedural Kan Apapun partainya Dan apapun calonnya Yang muncul di Jawa Barat Ada empat Kan prosedurnya sudah ditempuh Tinggal bagaimana KPU nanti kan Memperifikasi Tetapkan nanti tanggal 22 Tetapkan calon Prosedurnya sudah ditempuh Ya Ya partai politik Sudah menempuh prosedur Karena sudah memenuhi 6, sekian persen itu kan Sudah terpenuhi Prosedur sudah terpenuhi Tetapi yang jadi PR kita Sampai hari ini Bagaimana Aspek substantifnya Ya tadi disampaikan Kini kan pejabat publik Ini pilihan rakyat Mereka berjuang untuk rakyat Apakah sudah bisa membaca Keinginan rakyat Salah satunya Yang memang disayangkan Kan kemarin banyak Sebetulnya hasil Dari survei ya Yang bisa dianggap Mengakbundasikan Suara rakyat Siapa yang bagus Dan lain sebagainya Dan itu sebenarnya Dari sisi Aspek Politik kan Itu menjanjikan Tapi faktanya Ternyata yang dicalonkan Lain di luar itu Itu juga menjadi persoalan ya Artinya Apakah ini partai politik ini Coba-coba Atau sebaliknya Justru ini Supaya kalah Ya itu kan Apakah ini sebuah skenario Supaya menangkan Itu yang harus dicermati Oleh semua Dan teman-teman mahasiswa Yang sudah cerdas ini Jadilah pendidik Bagi masyarakat Jawa Barat Yang banyak ini Kalau gitu Kita minta tanggapi juga Sama anak hukumnya Unpad ya Kang Rashid Kalau menurut Arkang Apakah diturunkan Ambang batas saja Tidak cukup Lebih baik dihilangkan saja Supaya memang semua orang Bisa maju sesuai aspirasi rakyat Karena buktinya Dengan diturunkan saja Ada yang secara elektabilitas tinggi Yang kita anggap itu Sesuai aspirasi rakyat Permintaan rakyat Tetap tidak bisa maju juga Dalam berbagai kajian Yang kami buat Jadi kami selalu memandang Bahwa ada aspek-aspek Yang ternyata Tidak bisa disentuh oleh hukum Ada aspek-aspek Yang tidak bisa disentuh oleh aturan Secara positif Jadi kami melihat Aspek-aspek tersebut Adalah aspek-aspek Political will Dalam artian Keinginan Atau mungkin kehendak Dari para politikus Ini yang sebenarnya Menjadi vital Menjadi fundamental Dalam artian Ketika kita memang memandang Putusan 60 ini Aja adalah satu kebijakan yang baik Tapi ketika kita melihat Aktor-aktor politiknya Tidak memiliki Satu political will yang baik Maka saya rasa Putusan MK 60 itu akan menjadi sia-sia Jadi kalau ditanya Apakah signifikan Terkait dengan putusan 60 ini Putusan 60 ini adalah Satu bentuk aturan Yang memang Kalau seandainya dibiarkan saja Tanpa ada satu aktor Yang memiliki political will Yang bagus Ya tentu ini akan menjadi Satu berkas yang usang Ini hanya sekedar Hanya tulisan di atas kertas Tentu oleh karena itu Kami mendorong Dari teman-teman mahasiswa Kepada seluruh politik Kepada seluruh politikus Kepada seluruh elit-elit Pejabat publik Untuk setidaknya memiliki etika Saya mengutip Satu kali mungkin ya terakhir Mengutip ketika Bicara soal pejabat yang ideal Atau politikus yang ideal Itu seperti apa sih Saya mengutip perkataan Dari guru besar kami Ya ini Prof Bagirmanan Prof Bagirmanan mengatakan bahwa Hal yang paling vital Dari seorang Dari sistem penyelenggaraan negara Adalah etika pejabat Penyelenggaraan negaranya Jadi yang kami dorong disini Bukan hanya sekedar Aturan tertulisnya Tapi yang kami juga Didorong disini adalah Etika pejabat publik Supaya bisa melihat Hukum itu bukan hanya Sekedar aturan tertulis Etika mana yang kemarin Dilanggar oleh mereka Kalau kita bisa melihat Di pemilihan Misalnya pemilu kemarin Bagaimana akhirnya Putusan MK ini ditunggangi Dan lain-lain Dengan adanya Misalnya ada paman Di Mahkamah Konstitusi Dengan adanya Putusan 90 yang keluar Dan secara tidak langsung Ketika kami datang Ke Jakarta kemarin Ada satu etika yang salah Dijalankan oleh pejabat publik Dimana ketika putusan 60 dan putusan 70 itu keluar Direspon dengan tidak bijak Diresponnya dengan apa? Diresponnya adalah Dengan ingin merubah Dengan melakukan Revisi undang-undang pilkada Tapi kan gak jadi Itu tidak jadi Tapi maksud saya Tidak jadi Setelah ada masa Tidak bisa kita maknai Iya betul Ketika memang teman-teman mahasiswa Turun ke Jakarta Berbondong-bondong Dan menekan dan berteriak Jangan dilakukan gitu loh Tapi cuman bayangkan Kalau seandainya teman-teman mahasiswa Tidak turun ke Jakarta gitu loh Apa yang akan dilakukan? Mungkin Bung Dasko Pada saat itu Tidak akan melakukan Konferensi pers Dan mengatakan bahwa Saya akan mengikuti putusan MK Malah adanya rapat paripurna Eh anak pertambangan dong Ini ngomong juga Gak hanya anak hukum Di dunia pertambangan Apa sih isu yang paling krusial Yang harus dituntaskan oleh Oleh nanti pemimpin terpilih Oke Berbicara terkait pertambangan Memang ya Kak Jawa Barat ini Itu tercatat sebagai Salah satu provinsi Yang memiliki Tambang ilegal paling banyak Kak Aduh Udah korutornya tadi terbanyak Ilegalnya terbanyak Dan sejujurnya Kak Sangat jarang Ada calon pemimpin di Jawa Barat Yang kemudian berbicara Permasalahan Tambang ilegal di Jawa Barat Padahal kita gak perlu jauh-jauh Mungkin sekitaran Satu sampai dua jam Dari kota Bandung gitu kan Di sekitaran padalarang Dan sebagainya Itu kita udah bisa merasakan Hawa yang sangat berbeda Dari kota Bandung Yang udaranya udah gersang Debu dimana-mana Pertambangan dimana-mana Dan nyatanya Amdal dan perizian lingkungannya Itu ternyata banyak yang bermasalah Kak Jadi ya harapan pribadi dari saya Sebagai anak jurusan pertambangan Adalah bahwasannya Ada calon pemimpin di kota Di Jawa Barat nantinya Yang kemudian Bisa memiliki komitmen Dan kapabilitas Untuk bisa menyelesaikan Permasalahan tambang ilegal Di Jawa Barat Karena pertambangan ini Sekali lagi Bukan hanya bagaimana kita bisa Mengeruk hasil pertambangan Dan lain sebagainya Tapi juga bagaimana kita bisa Meningkatkan Produk ekonomi Yang ada di masyarakat Yang mana Kak Di Jawa Barat ini Tingkat ketimpangannya itu Masih di atas rata-rata nasional Ketimpangan Ketimpangan ekonominya Oke Baik Panas Kalau udah ngomong sama para ketua BM Bu Ika sama Bu Umi Ini anak-anak pinter-pinter gitu ya Nanti teman-teman yang lain Juga boleh bicara Nggak hanya teman-teman yang ada Di depan aja Tentunya ada dari Universitas-universitas lain Di Jawa Barat Unjani Unpar Mana lagi yang belum saya sebut USB Almamat terhijau dari mana abang Unjani Oke Pastinya juga mewakili Keresahannya masing-masing Jadi nanti kita berikan kesempatan Untuk bicara semuanya disini Untuk mewujudkan Pilkada Jawa Barat Anteng Dan juga berkualitas Kalau kata Bu Ika Pergelaran Pilkada 2024 Pergelaran Pilkada 2024 Dari Jawa Barat Untuk Indonesia Dari Jawa Barat Untuk Indonesia Terima kasih Nah ini Unjani Ini dari Unpad ya Unla Unpad Mana lagi ya ITB Oh ya Unjani Oke Mungkin teman-teman juga punya Pandangannya sendiri-sendiri Atau pertanyaan untuk siapa Langsung saja ditujukan Untuk satu orang aja Jangan lupa sebutkan nama Dan asal kampusnya Dan pertanyaannya apa Manggarangga Oke Masih dalam acara daerah memilih Dari Jawa Barat Untuk Indonesia Indonesia RRI Kanal Pemilih Cerdas Nah sekarang Buat teman pro 2 Yang pada mahasiswa yang ada disini Yang mau bertanya Silahkan langsung Acungkan tangannya 3, 2, 1 Oke Oke Ini ada dari Win Bandung Betul ya Dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung Ada AAC apa A? Isan A Isan Dari jurusan apa? Dari jurusan ilmu politik Wih Pas banget Udah ada pertanyaannya Untuk satu Narsumber siap? Oke Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi teman-teman semuanya Perkenalkan nama saya Muhammad Mif Tolisan Dari jurusan ilmu politik Win Sunan Gunung Jati Bandung Dari masa pilkada ini Yang selalu terus digembur-gemborkan Di media Tentang elektabilitas Padahal Hal yang paling fundamental Atau hal yang paling penting Dari elektabilitas itu Yang pertama ada Etikabilitas Apa itu etikabilitas? Yaitu Bagaimana Etika Dari Para calon pemimpin kita Yang Diusungkan oleh Partai politik tersebut Kita harus Tahu dulu Bagaimana Etika Para Calon Gubernur Ataupun calon Bupati Wali Kota Itu harus kita uji terlebih dahulu Apakah mereka pernah Tersandung Kasus korupsi kah? Ataupun Pernah Tersandung Kasus Pelajaran seksual kah? Itu harus kita Bedah terlebih dahulu Setelah kita Bedah etikabilitas mereka Baru kita Bedah Intelektualitas Atau pengetahuan mereka Nah Terus pertanyaannya Bagaimana Dari KPU Dari KPU sendiri Menjaga Bahwa calon-calon Yang Terverifikasi Ataupun calon-calon Yang fix Untuk pilkada 2024 Nanti Orang-orang yang beretika Orang-orang yang memiliki Ahlakul karimah Mungkin sekian Oke Kang Isan Langsung aja Satu-satu Langsung dijawab Supaya gak lupa Bu Umi Adakah ranah Sampai kesana KPU Selain hanya Administrasi saja Dan prosedural saja Juga sampai Menyasar Ke Etikabilitas Dan juga Intelektualitas Selain Tadi Kalau KPU Setuju Setuju saja Karena Yang disajikan Untuk Masyarakat Pilihan itu kan Bukan berdasarkan Pilihan KPU Siapa yang akan jadi Jadi saya harus juga Luruskan ini ya Ada dua mekanisme Di dalam kita Mengajukan calon Yang pertama itu adalah Perseorangan Calon perseorangan Dengan dukungan 6,5% Karena jumlah Di penduduk Di Jawa Barat Nah kebetulan Pada saat proses itu Sekitar 2 bulan yang lalu Pada saat kita buka Untuk perseorangan Di Jawa Barat Di provinsi itu Tidak ada Karena mungkin Terlalu berat ya Karena harus mendapatkan dukungan 2,3 juta Pendukung Dengan dibuktikan KTP Dan gak boleh nyatut KTP ya Dan tersebar di Minimal 50% Per satu Di Jawa Barat Berarti kan 14 kabupaten kota Tidak ada di Jawa Barat Hanya ada di Kalau di 27 Kabupaten kota itu Ada di 3 hari ini Sumedang Banjar Dan KBB Kemudian Kemudian dari dukungan Partai pengusul Hari ini Kemarin kita menerima Pada tanggal 27 Sampai tanggal 29 Yaitu 4 Bakal pasangan colon Nah hari ini Kalau KPU Bagaimana menyajikan Terkait dengan Profiling Dari masing-masing Hari ini Kami pastikan Ketika nanti Kita sudah menetapkan Masyarakat Sangat mudah Untuk mengakses Visi misi Biodata Profiling Dari yang bersangkutan Asal bukan data Yang dikecualikan Kami akan membuka Karena kalau di kami Ada PPID Dan itu sangat terbuka Kemudian yang kedua Pada masa kampanye Nanti Pada tanggal 23 25 September Sampai tanggal 23 November Ini kan ada Masa debat Ini kan Ini saatnya Mungkin masyarakat Terutama teman-teman muda Karena kalau kita lihat Pada DPS kita hari ini 17 persen itu adalah Pemilih pemula Hampir 6,6 juta Ini banyak Jumlah yang banyak Jadi pastinya Nanti kami juga akan Merumuskan Ketika panelis pun Pasti ada Pasti ada perwakilan Dari unsur-unsur Pemilih pemula Baik Berarti artinya Sekali lagi Bahwa urusan Profiling Etikabilitas Maupun Apa tadi Intelektualitas Dikembalikan lagi Satu partai yang mengusung Atau independen Dua ya kita sebagai pemilih KPU tidak ada ranah Kesana Selain prosedur Ataupun juga administrasi Rangga ada lagi gak Cek 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 Kemana suaramu Oke Siapa lagi kira-kira Ada nih di sebelah sini Tapi buat teman-teman Yang ada di sini Dimakan dulu Atau donatnya Menih santai aja ya Nanti pakarnya dikasir Dah kalem Takut Gratis Gratis Takut disuruh kekasir Buangnya Enggak akan ya Ini udah ada yang Menanya juga ya Di sebelah kiri Ada A Siapa Oksam Pratama Halo Kak Oksam Dari Universitas mana Stikombando Wih Luar biasa Jurusan Jurusan Manajemen komunikasi Wih Luar biasa Ini gak akan mungkin Salah paham Dan silent treatment Paling ya Langsung aja Kakak silahkan Untuk pertanyaannya Sebenarnya Berkaca dengan Pilkada yang kemarin Yang presiden Kan banyak Miskomunikasi dalam Kayak Perhitungan cepat Sebenarnya Saya tuh Mau bertanya Pihal Salah pilkada Sekarang kan Ya Kita tahu sendiri gitu Banyak yang baru gitu Sedangkan Bagaimana Masyarakat tahu Kalau calon ini Sesuai dengan Aspirasi masyarakat Jadi Bagaimana KPU Bisa memberikan Informasi kepada Masyarakat Dan Memberitahu Regulasi Trihal Pilkada tersebut Sehingga Tidak akan terjadi Miskomunikasi lagi Terima kasih Oke Sosialisasi Mungkin ya Kang Lebih ke sana ya Siap Nanti bisa dibantu juga Bu Ika Sepertinya ya Dari Skopinfo Untuk penyebaran informasi Singkat saja Singkat saja Hari ini yang berbeda Dengan pada saat Proses pencalonan Hari ini Kalau teman-teman lihat Di Youtube pada saat Pendaftaran di KPU itu Ada penanda tanganan Visi misi Dari pasangan calon Hari ini Kita sangat terbuka Terkait dengan itu ya Dan di dalam PKPU 10 itu Terkait dengan visi misi itu kan Harus sesuai dengan RPJMB Dan RPJMD Jangka 25 tahun Dan jangka 5 tahun Bahkan kemarin kami juga Menerima Empat Empat visi misi itu Harus kami konsultasikan Dengan Apa Pedah Nanti ketika ada Ketidak sesuaian Kami akan Melakukan komunikasi Dengan pasangan calon Baik Bu Ika mau menambahkan Soal sosialisasi Supaya orang pada tahu Siapa aja yang maju Begitukan Profilnya dan lain sebagainya Mungkin dibantu oleh Diskominfo Terima kasih Sebenarnya Itu ranah KPU Sebenarnya Kami bisa mendukung Tentunya Kami sudah mulai juga Saya sudah Dengan tim Menyampaikan Agar Tahapan pemilu Atau diseminasi pemilu Sudah Mulai diluncurkan Diseminasi Dari Sisi kami Gitu ya Tapi kalau misalnya tadi Tentunya kami tetap aja Ngambil dari KPU ya Profil segala macamnya Ya Kan kami tetap Netral Baik Sebelum kita lempar lagi ke floor Saya ingin tanggapan juga Dari Pak Mahi Pak Mahi betul tadi Yang sepakan Bu Umi Bahwa visi misi Dari para bakal calon Harus sesuai dengan RPJMD yang sudah disusun Sebelumnya Apakah ini kemudian Akan membelenggu Inovasi para bakal calon Dan ujung-ujungnya Visi misinya Semuanya sama Enggak Yang saya tahu ini adalah Menaha undang-undang ya Harus ada relevansi Memang antara Visi misi yang dibuat Oleh para calon Dengan RGPND Ini supaya terjadi Kesinambungan pembangunan Jangan sampai Ketika calon baru Bongkar lagi Calon baru Bongkar lagi Artinya bisa di tengah jalan Pembangunan itu terbengkalai ya Ini diharapkan Pembangunan itu Berkesinambungan Supaya tidak terjadi Dipotong lagi Dipotong lagi Itu secara umum Seperti itu Kemudian tentu Tadi terkait dengan Informasi ya Yang disampaikan Memang KPU Sebagai penyelenggara Dari pusat Sampai Tingkat PPS juga kan Harus punya kompeten Tentang keterbukaan informasi Ya keterbukaan informasi itu Tidak hanya kompeten Tidak diselenggarakan Yang kedua Dilakukan dengan Pemetaan Jawa Barat ini Jawa Barat ini memang Luas ya Tapi ada daerah yang Blank spot dan lain sebagainya Kemudian pemilihan media Juga harus cepat Itulah hal yang harus dilakukan Jadi Jawa Barat luas ini Memang menyisakan PR yang besar ya Bagi sosialisasi Oke Ranga Lagi yuk Kita yang mana lagi Yang mau Menyampaikan Ini nih Vera Ini kayaknya bingung ya Karena kita dibatas juga Untuk pertanyaan Hanya tiga orang Sementara ini ada dua lagi Ya udah gak apa-apa Gak apa-apa Sikat aja Dari sini dulu ya Oke Unjani Oke Sebelumnya izin Memperkenalkan diri Nama saya Feral Dari Unjani Prodi Hubungan Internasional Izin mempertanyakan kepada Pak Dr. Mahi Mengingat dari Pilkada kita Mengkaji pada Pola relasi Penguasa Yang muncul Di seputar Perhelatan pemilu Ya Kita tentunya tahu Kontribusi atau praktik hari ini Mengarah pada Hybrid atau detektif Demokrasi Yang mengakibatkan Penguasa memiliki relasi Pada aktor Di balik panggung Pilkada Nah Untuk mengantisipasi Hal tersebut Masih banyak masyarakat Yang pasti belum memahami Terbantling dari Teman-teman ketua BEM Tadi kan sudah mengatakan Bahwa Banyak sekali Aturan-aturan regulasi Yang Oke Disahkan secara Rilis kepada media Tetapi Implementasinya itu kurang Karena tenggat waktu Jadi ini sebenarnya Bermain dari masa waktu Nah terkait ini Kita perlu banget Dorongan dari masyarakat juga Seluruh masyarakat Elemen masyarakat Menjadikan aktor Di sini Dalam penghelatan Kontestasi Pilkada ini Nah dari Bapak sendiri Bagaimana sih Untuk kita mengedukasi Lebih dalam nih Masyarakat Terkait Akan Pilkada ini Lebih sehat Oke Baik Ditahan Pak Mahi Satu lagi Tadi kata Gagak Ada satu lagi Boleh Sekalian aja Ada satu lagi Sekalian ya Ini dari AA Siapa AA AA ganteng ini Selamat pagi Bapak-bapak Ibu-ibu dan teman-teman semuanya Perkenalkan Saya Raffi Raihan Dari Teknik Geofisika Institut Teknologi Bandung Nah izin bertanya Kepada Ibu Ika Sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Adakah langkah Yang telah diambil Untuk mengantisipasi Black Campaign Pada Kontestasi Pilkada Jawa Barat Terima kasih Terima kasih Akan ganteng Duduk kembali Luar biasa Makasih banyak ya Vera muji aku terus Oh ganteng Ya tapi kamu juga Ganteng Oke silahkan Vera Ada Black Campaign Ada Negative Campaign Ini dua hal yang berbeda Tadi yang Kang tanyakan adalah Gimana untuk mengatasi Black Campaign Tapi sebelumnya Kak Dr. Mahi dulu Singkat aja Pak Mahi Ini memang sistem politik Yang berlaku di kita ya Bagaimanapun kita Tidak bisa melepaskan Dari kekuasaan Kekuasaan dibangun oleh Sistem politik Ya kader-kader Partai itu Punya aksibilitas paling tinggi Menjadi Yang berkuasa ya Dan ketika Kebawahnya pun terjadi hal itu Maka tidak terlepas Oleh karena itu sebetul Tadi disampaikan Harapan kawan-kawan mahasiswa ya Etika yang paling penting Semua peserta pemilu itu Peserta pemilu itu Harus punya etika Ya termasuk para penguasa ya Yang di atas punya etika Kalau mereka menjungi etika Karena etika ada ilmu yang paling tinggi Ya etika yang menjadi dasar pokok Bagi semua orang Mengambil kebijakan Langkah lain sebagainya Kalau etika sudah diabaikan Maka terjadi seperti ini ya Terjadi kekacauan politik Ya kalau semua menjaga etika Bahwa ini adalah penguasa Ini adalah calon Dan lain sebagainya Sesuai tempatnya Saya kira tidak akan terjadi Jadi kita hargai etika Termasuk juga pemilih ya Kita sebagai pemilih Harus punya etika Ya jangan sampai Memilih itu Di Jawa Barat Seringkali terjadi Kartos Karawas Seringkali terjadi Masa pemungutan suara Ya seperti tadi saya sampaikan Jabar itu sudah memiliki unit khusus Jabar sapu bersih hoax Ya dan ini juga sudah direplikasi Si unit-unit ini di 27 kompeten kota Kami sudah memberikan pelatihan Bagaimana mengklarifikasi Ini berita hoax atau bukit Nah saya sampaikan tadi bahwa Menjelang pemilu 2024 lalu ya Yang Februari Pilih sama Pilpres itu ada 218 isu hoax Dan 168 yang Masuk ke politik ya Memang itu lebih banyak Menyerang calon dan partai Kami melakukan klarifikasi Di kanal-kanal media sosial kami Bahwa misalnya ini isu hoax ya Kemudian juga mungkin yang terakhir Teman-teman juga Ada hoax yang Kita juga gak tahu ini Disengaja atau bukan Misalnya salah satu calon Sudah menikah dengan Yang lain ya Calon yang lain ya Gitu ya Jadi gimana maksudnya bu? Gimana tuh? Jadi suami istri maju Misalnya Salah satu calon Pak Deddy Mulyadi ya Di ada hoax Menikah dengan Gita Oh Itu kan hoax ya Nah Ini untuk meningkatkan Apa Perhatian gitu kan Atau apa Tapi sudah kami klarifikasi Bahwa itu Hoax Seperti itu Jadi kami sudah Rutin gitu ya Dan teman-teman juga Sebenarnya bisa Untuk ini hoax atau bukan Sudah banyak Ya Apa Aplikasinya Kemudian juga Media-media mainstream Juga sama Sudah ada ya Jadi tinggal kita cari saja Ini hoax atau bukan Baik Siap Ada beberapa Saat lagi Kita punya goodie bag ya gak Yang mau dibagi-bagi Oke Ada games kah Yang mau di Ini Oke untuk games Paling nanti kita di akhir ya Vera Jadi untuk pertanyaan Udah cukup Dan langsung aja kembali ke Vera Oke jadi belum mau Bagi-bagi dulu sekarang Nanti dong Nanti aja Oke baiklah Ya itulah teman-teman Jawaban-jawaban dari para Rasumer kita Sebetulnya kita masih ada waktu sih Kalau mau bagi-bagi goodie bag Ada 8 menit lagi saja Jadi langsung aja Kita ke closing statement Dari masing-masing Narasumber kita Ada Kang Rasin nih Dari tadi Juga Mau menyampaikan kembali Mungkin Apa kira-kira Di dalam momen Closing statement ini Saya mau minta Pandangan dari setiap Narasumber Khususnya teman-teman BEM Pilkada berkualitas Gitu ya Pilkada yang seperti apa Dalam Satu Kalimat Saja Tapi sebelum ke teman-teman BEM Kita ke Bu Umi dulu Bu Umi Ada mungkin himbawan Dan informasi terakhir Yang disampaikan Untuk warga Jawa Barat Dalam program Daerah Memilih Kali ini Menjadi pemilih aktif Dan cerdas Datang ke TPS Dengan riang gembira Menjadikan pesta demokrasi ini Adalah pesta yang sesungguhnya Riang gembira Memilih di tengah Keaneka ragaman Perbedaan 27 November 2024 Oke Terun Bu Umi Dari Bu Ika terakhir Bu Ika Untuk warga Jawa Barat Khususnya Kita wujudkan Jabar anteng Jabar aman Netral Tenang Berkualitas Tetap kritis Tetapi tidak Anarkis Siapa Terun Bu Ika Dari Pak Mahi Dinamika politik yang panas Di pilkada sekarang Dengan penuh drama Kita sikapnya dengan cerdas Cerdas memilihkan Cerdas bermedia sosial Cerdas berintelektual Dan juga cerdas emosi Supaya tadi Yang diharapkan Dari perintah pulih Jawa Barat Beranteng itu tercapai Mari kita menjadi cerdas Sebagai pemilih Apa yang harus mereka lakukan Untuk mengambil hati warga Jawa Barat Tadi belum terjawab Tadi mereka harus menunjukkan Kecerdasan juga Kita memilih cerdas Pada orang-orang yang cerdas Cerdas itu Dalamnya kan Kalau disisi teoretis Tinggal dua kan ya Bagaimana mereka punya Popularitas kan Ada sebagian sudah Elektabilitas Elektabilitas Buktikan nanti Di lapangan Di lapangan Mereka bisa merebut Hati pemilih atau tidak Yang warga Jawa Barat Suka yang suka ngonten Suka yang suka herei Suka yang Apa Seni budaya Atau mungkin Bawa-bawa agama Yang mana Ya Dari keempat ya Dari keempat Sebetulnya kan Tidak Mereka harus punya Membuat karakter baru ya Hasil surpay mereka Terhadap Pemilih Jawa Barat Tadi sudah disebutkan Orang Jawa Barat itu Suka herei ya Banyak juga Aktifis medianya kan Banyak juga yang suka ngonten Dan lain sebagainya Mereka harus Masuk wilayah Masuk wilayah ke dalamnya Kan itu Oke Semua disasar ya Ya harus seperti itu Kalau ingin dipilih oleh banyak Memenangkan warga Tapi benar gak sih Warga Jawa Barat itu warga yang dinamis Mudah berubah Sangat dinamis Ya karena multi ya Deket dengan Ibu kota dan lain sebagainya Oke Baik Sekarang kita ke Kang Rashid Dalam satu kalimat Dua kalimat Tapi secara singkat saja Pilkada berkualitas Pilkada yang Miknya? Yang gaduh Yang? Gaduh Yang gaduh? Ya karena Negara demokrasi itu meniscayakan kegaduhan Nah seperti itu Tapi masalahnya Salah satu syarat berdirinya negara demokrasi itu Adalah tingkat pendidikan yang tinggi Sehingga bagaimana menciptakan negara demokrasi yang seru Tingkatkanlah kualitas pendidikan Jadi maksudnya gaduh dari sini adalah gaduh seperti pagi hari ini Kita beradu gagasan Beradu gagasan Oke itu ya Atau Nuhun Kita ke Kang Yogi Terlebih dahulu Kang Yogi Pilkada berkualitas ala KMITB 2023-2024 adalah pilkada yang? Pilkada yang inklusif teh Karena walau bagaimanapun Tadi saya bilang bahwasannya Pilkada 2024 ini sudah rusak Tapi bukan berarti kita tidak memiliki harapan Dan sudah sebaiknya Bahwasannya KPU bisa bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran Anak-anak muda juga bisa turut berkontribusi Dengan penggerakan komunitas dan lain sebagainya Dan yang paling penting adalah Untuk setiap calon Tunjukkan gagasan Tunjukkan ideas Dan saya yakin Saya percaya bahwasannya Dari Jawa Barat Kita bisa memunculkan suatu Ide inovasi yang luar biasa Untuk Indonesia yang lebih maju Asik Jadi meskipun dibuka dengan statement Pilkada rusak Tetap akan datang ke TPS di 27 November Dan ngajak anak-anak muda lainnya untuk ber? Jangan golput Jangan coblos semuanya Siap Dari Kang Raji dan anak hukum Unban Pilkada berkualitas Adalah pilkada yang? Pandangan kami Pilkada yang berkualitas itu ya Tentu yang sesuai dengan konstitusi kita ya Itu Undang-Undang Dasar 1945 Jadi yang langsung Umum bebas rahasia Jujur dan adil Jadi memang Kami juga mendorong KPU bisa melaksanakan ini Ketentuan dari konstitusi Dan juga seluruh stekhorner Bisa melakukan transparansi Dan lain-lain Itu pilkada yang adil Tapi satu hal lagi Saya titip terkait dengan Terkait dengan putusan MK Bukan hanya putusan MK 60 dan 70 Ada putusan MK 69 Yang mana memperbolehkan Kampanye untuk datang ke kampus Di kampus Jadi hari ini Saya menantang kepada seluruh Bakal calon gebern Atau calon gebern Untuk datang ke kampus Dan ada gagasan Dengan teman-teman mahasiswa Yang akhirnya Secara substansi Bisa kita nilai sendiri Apakah mereka memang benar datang Dari Masyarakat Keresahan masyarakat Atau mereka datang Dari kepentingan elit politik Terima kasih Tapi tetap dibatasi Gak boleh bawa ornamen kampanye Yang jelas Putusan MK Sudah memperbolehkan Kampanye untuk datang ke Kampus-kampus Silahkan datang ke kampus Dan kita adu substansi Dan gagasan di sana Oke Tanpa membawa ornamen kampanye Ini gak tanggung-tanggung ya Maksudnya Merupakan keputusan tanggung gak sih Boleh Tapi masih batasan-batasan gitu Artinya kan memang Ada keresahan Untuk pada akhirnya Datang ke kampus itu Adu gagasan Bukan cuma sekedar gimmick Konstitusi mengeluarkan putusan ini Jadi kalau saya pribadi Merasa bahwa ini sudah menjadi Satu putusan yang tepat Ketika datang ke kampus Jangan hanya gimmick Dan joget-joget barangkali Atau mungkin membenarkan poster Tapi juga memberikan gagasan Oke Forum-forum seperti ini Yang sebenarnya dibutuhkan Di kampus-kampus Dengan bakal calon nantinya gitu Benar Kita fokus sama keputusan 60-70 Lupa ada keputusan lainnya Yaitu membolehkan Kampanye Di kampus Selagi kampusnya membolehkan ya Dan ada batasan-batasan sih Yang memperkenalkan Dalam putusan tersebut Oke deh Boleh tepuk tangan ontik seluruhnya Semua perwakilan kampus Pada ngomong Taras-taras sumber Pastinya juga pada ngomong Yang pasti adalah Apapun tadi Statement pandangan Dari masing-masing Intinya satu adalah Ingin semuanya Mewujudkan pilkada Yang anteng Maupun berkualitas Dalam program daerah memilih RRI Juga punya komitmen yang sama Untuk menjadi kanal pemilih cerdas Bagaimana Kita mau berpartisipasi Menyumbangkan Hak suara kita Di 27 November 2024 nanti Apapun drama Yang sudah kita lalui kemarin Pada akhirnya kita disuguhkan Dengan nama-nama yang sudah ada Mau gak mau Kita harus pilih Siapa yang menentukan Elektabilitas Profilnya tadi Termasuk intelektualitasnya Ya hanya kita lah sekarang Di tangan kita Siapa nantinya Jawa Barat Atau kota kabupaten lainnya Yang akan diduduki oleh siapa Ada di tangan kita semua Saya Fera Arleta Rangga Wassalamualaikum Luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Fera Arleta Dan ternyata hebat-hebat sekali Ya Mahasiswa-mahasiswa kita Denar sumber kita juga Yang udah hadir Terima kasih banyak Dan Jangan lupa juga Kalau mau update Di Tech Pro 2 Pro 1 Pro 4 Dan RRI Bandungnya juga Dan Rangga Terima kasih banyak juga Buat teman Pro 2 Yang lagi didengerin di Pro 2 Bandung Di 96 FM Terus Rangga Terima kasih juga Pada pendengar Di 97,6 FM Pro 1 Bandung Dan Kaum Dangu Di 540 AM Dan teman Pro 2 Yang denger di Youtube RRI Bandung Dan juga di Aplikasi RRI Digital Oke Dairah memilih Kanal pemilih cerdas Akhirnya usai Di hari ini Sampai berjumpa Di selanjutnya Dan Rangga hadian siapa Amit undur diri Demikian telah Anda ikuti Pergelaran Pilkada 2024 Dari Jawa Barat Untuk Indonesia Sampai jumpa Daerah memilih RRI Kanal pemilih cerdas